Jembatan Ratna Jembatan Ratna dengan panjang 230 meter dan lebar 20 meter ini dibangun dengan biaya CSR dari pihak bank swasta sebesar hampir 2 miliar rupiah lebih. Telah dikerjakan pada awal bulan Mei 2017, ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember 2017. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irfan Wahyu Derajat, saat dihubungi via telepon, mengaku bahwa tidak ada proses uji coba jalan. Namun pihaknya mengatakan uji coba ini bukan uji coba rekayasa lalu lintas, melainkan uji coba trafik. Pasalnya, nantinya jembatan tersebut tidak dilalui dua arah, melainkan hanya satu arah saja. Diharapkan kendaraan dari arah barat bisa langsung ke jalan Kutai atau jalan Bengawan sisi barat. Selain itu, median jalan di jalan akan dikepras. Sedangkan Maria, warga jalan Ratna, sangat senang dengan adanya jembatan Ratna. Menurut rencana, wali kota Surabaya, Tri Rismahari, akan meresmikan langsung pemakaian jalan Ratna. Kini jembatan Ratna masih dalam pembenahan pada sisi jembatan agar siap dipergunakan untuk pengendara yang akan menuju ke jalan Ngagel maupun ke jalan Bengawan.